Halo selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rino Toh malam ini kita akan menyampaikan sesuatu tentang cacing kebetulan pada tanggal 30 Juli 2017 kemarin kita sudah mengikuti seminar cacing yang diadakan di tingkat gabupaten pesertanya itu hampir 1500 budidaya cacing lumbrikus di acara tersebut mendatangkan tutor dari rembang yaitu bapak siapa nanti ada videonya silahkan simak saja tapi maaf videonya itu kami ambil dari jarak jauh dan mungkin suaranya kurang jelas nanti coba videonya akan kami beri subtitle lah jadi ada tagnya supaya mudah dipahami dan di kesempatan hari ini kami akan mencoba gabungi pengalaman bagi pengalaman dengan jenis semua yang ada di ruangan ini kalau misalkan selama 4 tahun yang ini berkesimpun di dunia protesinya tapi insya Allah selama juga bagus tadi disana orangnya ada cacingan jadi karena juga ada semacamnya Pak itu cacing yang di bulan-bulan terus pakai tangan kontaminasi dengan kesehatan kita ternyata selama 4 tahun bulan-bulan cacing terus bukan cacing terus biar mempunyai cacingnya bukan cacing kita jadi cacingnya bukan cacing jenis nubrikus bisa dipakai untuk pokoknya kesehatan dan lain-lain sehingga kesehatan gak usah sakut nanti pernah virus cacing karena cacing itu bunyata pengumuran kecuali kalau cacing yang ribu di dalam dunia manusia berbeda cacing yang di budaya di Indonesia itu sebenarnya ada 4 jenis yang di budaya di Indonesia ada 4 jenis ada lumbrikus suhelus ada ANC atau African Entrower ada cacing pereonik exampatus ada juga cacing tigre atau cacing kesehatan atau tidak untuk manfaat ini bisa sebagian nanti penyumbur tanah bisa pengorah lebar ini nanti saat sudah masuk di perusahaan saat sudah masuk di perusahaan bisa penyumbur tanah pengorah lebar untuk vessel pajak itu bisa pelebuk pajak itu bahan yang ada dari cacing itu ya jadi pelebuk pajak yang mungkin jadi dipakai untuk pelebuk pajak dari Sinau untuk trafiara itu juga boleh cacing juga termasuk nanti kalau masuk kalau di obat lebatan itu bisa digunakan untuk obat vitamin atau obat lipos nah itu yang berikut itu benar telur cacing warnanya kalau dia baru bertelur itu cerah hijau-hijau cerah ya hijau muda cerah semakin lama telurnya akan akan berubah warna jadi semakin coklat saat bentuknya warnanya berubah jadi coklat di saat itulah telur cacing sudah siap penetas dan cacing tidak ada cacing jantan dan tidak ada cacing betina jadi cacing itu tidak ada cacing jantan dan tidak ada cacing betina atau bisa disebut dengan istilah rimak rodin jadi cacing berjenis melangin bandar tetapi untuk bisa berkelur cacing itu perlu pasangan jadi walaupun dia punya melangin jantan punya melangin betina dia sendiri tetap tidak bisa berkembangian jadi dia tetap butuh pasangan untuk berkembangian dan untuk satu telur cacing satu telur cacing itu bisa menghasilkan antara 4 sampai kalau kemarin cacing itu 4 sampai 10 ekor cacing tapi berdasarkan teori yang pernah kita pelajari mungkin teori yang pernah kita pelajari telah 4 sampai 20 tapi kemarin saya terteksi diri kita lihat ada telur cacing kita ambil setelah cacing beberapa kali ternyata maksimum di angka 10 jadi antara 4 sampai 10 ekor cacing per kokon telur jadi telur cacing itu namanya kokon jadi per kokonnya itu antara 4 sampai 10 ekor cacing dan untuk musim kawin cacing tidak mengenal musim jadi kalau dia misalkan sudah usia juga sampai 3 bulan dia sudah mulai bisa bertelur usia 2 bulan dia sudah mulai bertelur sampai masa produkirnya tetapi usia cacing tetapi usia cacing bisa sampai sampai 1,5 tahun nah ini masa-masa nya jadi langsung untuk memulai budaya cacing tanah untuk memulainya yang pertama membuat rumah cacing tanah yang pertama rumah rumah nanti sebenarnya tempat-tempat tempat-tempat tempatnya bisa dari cacingan di bawah makin bisa dikasih batu berta atau apa bisa di rara juga bisa di ember-ember plastik juga bisa di korna buah atau keranjang buah juga bisa tetapi masing-masing media ini punya kebaikan dan kekurangan nyawa oke untuk saat ini yang kami gunakan di tempat kami menggunakan media korna kayu karena kalau media korna kayu di dalam ataupun di luar ruangan seolah-seolah tetap masing-masing jadi ini korna juga akan di cacingan di bawah jadi kita bekas kolam atau senasiya kita buat kolam tapi tingginya gak usah terlalu tinggi seperti yang digambar itu terlalu tinggi karena kita hanya satu batu bata saja tingginya satu batu bata kita isi media semalamnya itu juga bisa digunakan yang bawah di apa di esematra tetapi saya sudah cukup itu bisa bisa juga nanti jadi kotak-kotak plastik ya bisa nah ini juga yang dari kayu masalah juga di tempat kami cuma ukuran 4 kali 7 itu sudah bisa menampung 2 sampai 3 gitar angkala 4 sampai 7 dan nanti juga gak usah berhati-hati bisa ditempatkan di santi rumah bisa di belakang rumah bisa yang penting keadaannya tidak terkena sinar mandari langsung atau air hujan langsung karena pengalaman kenain kalau kita matahari langsung cacingnya nanti akan jadi cacing kecil-kecil merah kecil-kecil cacingnya seperti itu sudah gak bisa dijual kalau terlalu banyak terkena air hujan air hujan itu mengandung kadar asam yang sangat tinggi Pak pernah temen kami di daerah Sulang di capatan Sulang di dolar capatan ini dia malamnya kena hujan alamnya kena hujan pagi hari itu tembok warnanya merah Pak cacingnya layak naik semua iya jadi cacingnya naik semua karena memang cacing gak penting dengan ini asam ini untuk perak juga bisa ini kita dari ember itu bisa tapi kalau dari ember pertumbuhan cacing tidak masuk karena air yang kita berikan untuk kasih kelebaban tambah media tidak bisa masuk contoh saat kebanyakan air sehingga air kencing itu mengandung di bawah saat air kebanyakan kencingnya pasti akan naik saya kayak gitu berikutnya yang dari rak buah ini yang dari rak buah yang keranjang-keranjang buah itu yang kayak di wujud itu keranjang buah media seperti itu atau pernah seperti itu efektif untuk di dalam rumah kalau di luar rumah pertumbuhannya agak maksimal karena canceng sensitif dengan cahaya juga sensitif dengan angin ini kalau kencing buah itu kan kanan kiri lubang bawah lubang jadi cacing cenderung akan hidup di tengah-tengah saja saat cacing hidup di tengah maka juga tidak akan bisa berubah biasa secara masing-masing karena ada space terpat yang kosong jadi ini yang nasional ya biasanya kanan kiri terbuka terapat bawah dikasih lubang lubang-bawang untuk apa? untuk biar airnya bisa netes bisa dikasih sak untuk bawahnya jadi misalkan pakai kayu bawahnya dikasih kayu beberapa dikasih sak di atasnya biar minimal airnya netes tapi kalau tidak dikasih sak tidak airnya yang jatuh tapi cancengnya malah pada jatuh bagi kaki sak biar airnya netes tapi cancengnya masih tetap ada di dalam media ini untuk ini untuk tepat-tepatnya kalau biar airnya kayak gitu tidak kena maka airnya tidak kena hujan oke bisa seperti ini juga bisa ini yang ditaruh di tempat tangan jadi kan gawisan sakit cacing itu berbau oke asalkan jendeng yang bersih bisa merawat bersih yang di sekitar longan cacing jangan kuatir tidak ada baunya di sebelah timur rumah kami itu ada miliknya bulek miliknya bulek itu ini dapur ini rumah makan sebelahnya cacing itu ada jadi cacingnya taruh di dapur karena di luar sudah penuh gak punya lahir lagi akhirnya ditaruh dalam dapur jadi orang makan itu sambilnya sudah anak cacing itu juga ada insya Allah tidak berbau asal jendeng yang perawatan gajiannya benar makannya benar gak ada baunya untuk media persyaratan media hidup jadi media nanti bukan tanah kalau tanah terlalu kuat terlalu pekat jadi cacing gak bisa bergerak saran media itu gebur organik dan lunak gebur dalam artian biar cacing nanti bisa bergerak kemana-mana biar dia bisa bergerak bebas organik itu maksudnya terbuka dari kebutuhan dari kebutuhan yang di fermentasi atau dipusukan itu bisa dan lunak tidak berhasil karena cacing kan butuhnya bulatnya akan lunak termasuk binatang tingkat rendah karena bulatnya yang tidak terlalu belakang termasuk bulatnya dinatang tingkat rendah jadi kan medianya harus lunak media yang bisa digunakan yang pertama adalah log jamur log jamur itu bekas jamur tiram yang dijual di pasar pasar biasanya lognya itu kalau tidak dipakai dibuang nah itu lognya bekasnya itu bisa dipakai untuk menjadi hidup cacing bisa juga dari berhasil kayu tapi yang rebuk kalau yang kasar nanti pertumbuhnya juga gak maksimal bisa juga dari jerami jerami ini maksudnya gini kalau di sawah habis pangkat dicombok jerami yang busuk tapi tidak berondak itu bisa diambil untuk digunakan menjadi hidup cacing pakai cacat batang pisang juga bisa tepuk jadi misalkan kalau batang pisang sudah berdua itu kan teban gitu pak ya batangnya itu bisa jendela raja galus dengan pisau itu bisa dibusukkan jangan terlalu lognya pakai dibusukkan begitu dia agak busuk bisa dipakai untuk menjadi hidup cacing dan di tempat kami biasanya kalian gunakan ambor sangu pak ambor sangu kan gak banyak enaga kita biasanya beli satu sang itu antara 15-20 ribu satu sangnya itu biasanya bisa langsung kita tebar cacing karena ongol sangu selain bisa dipakai di media hidup dia juga bisa dipakai untuk makanan cacing jadi biasanya kalau pakai ongol sangu di cacing masuk 7 hari atau 1 minggu sampai 10 hari tidak akan kasih makan karena cuma cacing masuk di ongol sangu yang akan kasih makan makannya malah busuk karena cacing tidak akan mau makan makannya di atas biasanya dia akan makan media dulu nanti kalau media itu sudah sudah dimakan ada kotorannya baru dia ke atas untuk cari makanan dan gitu ini contoh jamur pakai jadi yang sudah bekas di plastik-plastik itu yang enak sogen di lembutkan bisa dipakai untuk media di cacing berikutnya kotoran sapi kering di atas mereka tadi kobe atau kotoran bawah ini berikutnya cacaan itu buang pisang jadi batang pisang itu dicaca dicaca diiris-iris kecil-kecil seperti yang dianggir itu nanti dijiarkan selama kurang lebih 2-3 hari baru digunakan untuk meja itu cacing berikutnya gerjir kayu nah gerjir kayu biasanya kalau kita dikukus dan nggak dikukus itu dikukus nanti casinnya pertumbuhannya lambat jadi lebih baik cari yang lembut terusan biasanya kalau kita dikukus nanti kalau nggak dikukus nggak apa nggak dikukus nggak apa tapi nanti biasanya pertumbuhannya juga sama agak-agak kurang gitu ini yang sedang di mandi yang tadi kami sampaikan berikutnya ini untuk persiapannya ini nanti disitu ada semua bateri untuk plastik ya saya pakai itu untuk media yang di fermentasi ini media yang di fermentasi kayak misalkan yang saya contohkan tadi yang perlu di fermentasi ini itu adalah gerjir kayu ini perlu di fermentasi kalau untuk sabu nggak usah di fermentasi tebur pisang dikirim di siapkan nggak usah di fermentasi kalau misalkan lo jamur nggak usah di fermentasi pun bisa tapi untuk yang gerjir kayu harus di fermentasi kenapa gerjir kayu perlu di fermentasi kadang kan ada tetangnya juga kadang kalau gerjir kayu itu kan di circle-nya kadang ada oli itu lagi kadang ada olinya ada minyaknya seperti itu jadi perlu di fermentasi sehingga kerjirannya benar-benar juga jadi bateri ini untuk aktivitas rutin dan aktivitas rutin inilah Pak yang nanti biasanya memaruh besar ke keberhasilan kita tadi sudah sampaikan mimpah tebum ini semuanya mimpah bagus juga kami ulas kembali kegagalan budidaya cacing yang utama itu adalah dari orangnya sendiri karena tidak ada penyakit cacing itu nggak ada Pak jadi selama 4 tahun ini bisa budidaya cacing itu belum pernah jadi jadi jump screw penyakit cacing itu dari manusia sendiri contemnya ngasih makan nggak protein jadi makannya nanti sehari sekali sehari sekali bisa dilakukan di pagi hari tapi yang paling tepat ngasih makan cacing itu antara jam 2 sampai jam 4 sore itu yang waktu yang paling tepat ngasih makan cacing kenapa kalau jam 2 sampai jam 4 sore cacing itu biasanya makannya setelah jam-jam setelah maghrib jadi nanti habis dengan maghrib masuk mengandang cacing itu suaranya kayak ayam makan kayu menjaga kelebaban jadi menjaga kelebaban dalam artian gini cacing itu tidak suka media yang terlalu kering juga tidak suka media yang terlalu kesat lembab itu gini jeninya bisa menggur contohnya nanti bisa media yang paling atas nih jeninya penggur di peras ada air nepes itu berarti lembab tapi nih jeninya peras kok airnya mengalir itu berarti terlalu basah nah ini jeninya jangan peras kalau gak ada airnya dia terlalu kering itu aja seperti ini jangan disiram oke disiram terlalu banyak biasanya kita pakai seputan buru mata pe itu sedikit aja kita seput di atasnya itu aja yang berikutnya menjaga kemudian menjaga kemudian kalau kami biasanya melakukan ngeceknya itu dua minggu sekali atau sepuluh hari sekali atau sepuluh atau sepuluh minggu lah buatnya jeninya cek diungkrak jeninya jeninya kalau media itu jeninya siram jeninya kasih makan lama-lama kan tetap lagi terhadap ya biar nanti kacek bisa gerak biasanya dua minggu sekali atau sepuluh hari jeninya balik kondisi ada kaceknya gak apa-apa gak usah takut nanti udah lama tapi kaceknya stres gimana gak usah latir gak apa-apa jadi kan tanya dimasukkan diungkrak dibalik 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 diteburkan seperti itu itu bisa dilakukan dua minggu sekali atau sepuluh hari sekali tetapi jeninya terlalu sampai diteburkan ada tetangga tetangga saya itu hampir tiap hari dibalik terus sampai dua mingguan berkelur satupun tanya tanya stres jadi gak berkelur nah bagaimana mau berkelur baru mau ke JKT diungkrak tanya mau ke JKT diungkrak jadi antara 10 hari sampai dua minggu sekali itu diungkrak keseringan diungkrak malah gak ada telurnya jadi gak ada proses untuk kawin seperti itu berikutnya untuk pakan kacek tanah itu bisa dari liba organik bisa dari rumah tangga rumah industri atau peternakan atau liba organik lingkungan jadi pakan kacek yang paling difavoritkan cacek itu ampas tahu ini yang paling favorit cacek jeninya kan kalau cacetnya sudah bahan ini kasih ampas tahu berapa ini cocok sekali habis berikutnya ampas ketela itu juga bisa jadi ampas tahu ampas ketela sayur-sayur bekas pengaris dengan masak seperti ada bagai kangkung ada kohl ada sawi kurek 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 korek kurek 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 Sama kangkung, tidak rendam burung, cuma tata kecil-kecil, tak taburkan di atasnya Itu gak mati ibu, malah ada ekor, malah ada akarnya, tumbuh malah Jadi gak embusin, malah tumbuh Akhirnya sama, gak bisa dimakan sama caciknya Jadi nanti, kalau mau kasih makan ke cacik, dicaca Terus direndam pakai air panas beberapa saat, setelah dingin, baru dikasihkan makan Jangan panas langsung disiratkan ibu ya Caciknya nanti matang semua, sampai panas disiratkan Jadi tunggu sampai begini, baru disiratkan ke cacik Karena cacing ini, makannya tidak mengunyah Cacing makannya tidak mengunyah, tapi mengisam Makannya jenis yang kasih buah Semangka, melom, burah semangka, burah melom Dia bisa langsung diisam Tetapi untuk yang keras, misalkan wortel Terusan pur, atau sisa-sisa sayuran yang lain Alang-alang lainnya, kalau jeningan rendam pakai air panas Biar, terus di air, lunak gitu Biar lunak, biar cacing bisa diisam Masalahnya, kalau gak jeningan keburkan, gak jeningan gunakan Sama-sama dengan cacing tidak dikasih makan Karena dia gak bisa diisam Ya cacing, kalau dia bisa diisam, dia diisam Kalau gak bisa diisam, cacing gak akan makan Dan cacing akan sebut makan kotorannya kembali Jadi cacing, cacing kalau gak dikasih makan Dia akan makan kotorannya lagi Kalau makan kotorannya lagi, pertumbuhannya bisa nyakuran Seperti itu, karena dia habis dimakan, dikeluarkan dimakan lagi Termasuk nanti dijenengan pakan Bisa gak keluar biaya caranya bagaimana Tumbuhan-tumbuhan yang lunak, tumbuhan apapun Termasuk cacing bodoh itu, gitu Itu bisa, jeningan cacing kasih air panis Nanti setelah jeningan kasih makan itu mau Sekarang daun apapun, adaun apapun Seperti itu gak keras Jadi jeningan cacing, kasih air panik, kasih makan juga mau Ini jeningan gak punya apas tau, apas ketelakan, beli, gitu Nah ini gak ketikin, beli pakan Cari rumput, boleh Rumput cacingan itu, kalau kurangan itu ya Batangnya besar itu, gitu Ada airnya tinggi itu Jeningan kajang, atau di batang, untuk di pemawang Sekarang kebuk, kasih air panas Gak semakan, gak semakan Sepenting makanan yang digunakan untuk cacing Yang pertama tidak asin, tidak asam, dan tidak pedes Itu aja pentingnya Lebih baik pain daripada asin Lebih baik pain daripada pedes Atau pain daripada asam atau kecur Yang penting, patangannya itu aja Kulit jeruk gak bisa Manga yang busuk, jangan Karena asamnya masih tinggi Itu gak bisa, garat gak bisa Lombok gak bisa Jangan sampai nanti jeningan makan gak habis Nasinya langsung dimasukkan ke cacing Gak bisa Sedangkan misalkan kalau punya nasi bersih Bisa dikasih makan ke cacing, bisa Tapi jangan dari Ini, makin, ya Nasi digerinkan, itu jangan Kalau nasi digerinkan Pengaruhnya itu jenis digerak Dan jenis digerak Jadi nanti kita akan jenis digerak Misalkan jenis digerak punya nasi Misalkan sisa semalam, nasi gitu, ya Sedangkan udah pake air Nanti setelah itu diserangkan nasi di atas ini Demikian tadi Belajar beternak cacing Melalui seminar, ya Yang kami ikuti pada bulan Juli yang lalu Sebenernya video ini udah lama sekali Bulan Juli, tapi tidak Kami upload, karena ya Nunggu-nunggu lama Dan mudah-mudahan Dengan video Belajar beternak cacing tadi Yang disampaikan oleh tutor dari Rembang Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan bisa diterapkan Utamanya nanti hasilnya Adalah untuk pupuk, ya Sebagai pupuk Atau bisa juga dicampur ke media tanam Sehingga media tanam akan menjadi subur Gembur dan steril Sehingga tanaman yang kita tanam Menjadi subur juga dan produksi maksimal Nah Oke Terima kasih Terima kasih